Menurut saya sih seharusnya gak harus ada bubatan lagi KMK gitu ya soalnya itu udah pas gitu untuk 40 tahun terlebih kan kalau misalkan sekarang ada misi gitu dari dinasti kepemimpinan gitu takutnya malah diarahkan ke sana gitu. Biar yang muda itu biar bisa punya tunjukin ide-idenya sama gagasannya sama penyegaran juga. Mencuatnya narasi dinasti Presiden Joko Widodo dikarenakan adanya gugatan uji materiil undang-undang yang mengatur batas usia Capres dan Cawapres. Sejumlah pemohon diantaranya PSI dan Wali Kota Solo Gibran Raka Bumi Raka meminta agar batas usia Capres atau Cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Jika permohonan ini dikonfirmasi dan dijadikan putusan undang-undang baru apakah dampaknya? Tidak tertutup kemungkinan setelah besok ini mereka putus dan mengkabul tidak tertutup kemungkinan ada juga diatur-atur supaya pihak lain mengajukan permohonan uji tentang usia calon hakim konstitusi yang mungkin tadinya 40 atau 50 tahun. Mungkin ya 35 juga boleh. Karena selama ini ada semacam gejala, banyak pejabat tinggi kita yang kemudian mulai pasang anaknya. Kalau dia bapaknya Kapolri, anaknya juga mulai dari dia jadi Kapolri dan naik-naik akhirnya juga jadi Kapolri juga. Begitu juga jaksa dan seterusnya, di mana-mana begitu. Petrus dan rombongan pergerakan advokat Nusantara membawa somasi yang diajukan ke gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis 12 Oktober 2023. Menurutnya, ia sudah cukup lama menunggu sikap dari sembilan hakim konstitusi untuk mundur dari perkara uji materiil tentang batas usia Capres dan Cawapres ini, yang syarat dengan kepentingan. Mereka selain berkepentingan, juga soal hubungan keluarga sedarah yang dekat yang oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberi ancaman. Jadi besok ini kalau diputus pun, putusan itu tidak sah. Putusan ini tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang. Bahwa ada kepentingan, ada hubungan keluarga yang dekat, sedarah atau semenda. Pakar Rukum Tata Negara, Denny Indrayana, juga menyatakan kekhawatiran bahwa bukan hanya syarat umur Capres dan Cawapres yang ingin diubah, tetapi syarat umur hakim konstitusi yang akan dinaikkan dari paling rendah 55 tahun menjadi minimal 60 tahun. Denny juga memprediksi gugatan batas umur Capres dan Cawapres itu akan dikabulkan oleh MK dengan komposisi 5 hakim setuju dan 4 hakim lain beda pendapat. Sebenarnya, batas umur sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden bukan isu konstitusional. Jika MK langsung memutus dikabulkan, artinya tidak perlu lagi ada proses di DPR, jadi bisa langsung diterapkan oleh para politisi yang artinya menguntungkan pemohon. Sementara, suara dukungan datang dari Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, yaitu Organisasi Sayap Kepemudaan Partai Gerindra. Saat ditemui tempo di depan kediaman Prabowo-Subianto Kamis lalu, Rahayu Saraswati menerangkan, dengan jumlah milenial yang cukup besar, yaitu 56 persen pemilih. Ia berharap adanya perwakilan anak muda dan regerasi di level kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu, Saras mendukung Gibran bisa mendapingi Prabowo sebagai pasangan Capres dan Cawapres 2024. Alasannya, bukan karena semata-mata karena hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi, tetapi ada prestasi yang ditunjukkan oleh calon tersebut. Ya nggak mungkin juga kita menutup mata bahwa beliau adalah secara biologis anaknya Pak Presiden Jokowi Dodo, tapi itu bukan alasan utama kami, bahkan jauh dari alasan-alasan utama kami. Alasan utama adalah tentu perwakilan anak muda di level kepemimpinan nasional. Keputusan MK pada 16 Oktober 2023 akan menjadi penentu. Apakah regulasi dan posisi bisa didapatkan melalui relasi? Bagaimana menurutmu? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa, saksikan Ada Apa Rini hanya di Youtube Tempo.com. Terima kasih telah menonton!